Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Bi Malam ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga purpose daripada brand di masa krisis karena masa krisis itu banyak sekali cobaan, gangguan sehingga Anda cenderung untuk bermain, bermanuver nah dalam manuver ini kita gak boleh lupa sama kita punya apa namanya kita punya tujuan dari brand itu sendiri jangan sampai kemudian tidak-tidak seenaknya keasikan Halo, Halo Mas Andoko Halo, Mas Bi ya gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah ini work from home ini iya Alhamdulillah yang penting sehat Mas yang penting sehat betul bisa bareng live IG sama Mas Bi ini iya Mas Andoko lightingnya kurang terang deh kayaknya aku kayaknya memang ruangannya agak gelap Mas aku agak gelap karena lampunya utus baru saja ini aku harus pindah tempat tapi kayaknya repot tapi kelihatan yaudah kelihatan sih cuman agak gelap sedikit gak hibang dengan ini jadi kayak gelap terang ya Mas Bi nya gelap terang habis gelap terpindah terang habis gelap terpindah terang saya bagian gelapnya nih bagi peran bagi peran iya Mas Andoko saya mencoba tadi memperkenalkan siapa Mas Andoko Mas Andoko ini adalah ada Yuzin iya siapa Mas Andoko Mas Andoko ini adalah tokoh dari brand artisan yang melahirkan banyak sekali brand-brand artisan brand-brand baru saya sendiri kurang paham itu istilah artisan itu maksudnya apa tapi mungkin Nanti Mas Andoko bisa menjelaskan perkenalan dulu Mas mohon silahkan karena banyak follower saya mungkin yang kurang kenal dengan Mas Andoko silahkan ya yang pasti saya ini muridnya Mas Bi Pak Bi karena kami sama-sama di advertising saya mulai dari tahun ketahuan umur nih gak apa-apa ya mulai dari tahun 87 di advertising apa namanya waktu itu masih kuliah tapi ngerangkep kerja gitu biasa waktu itu zaman itu udah berapa biro iklan saya bekerja dari multinasional lokal dan udah cukup makan asam garam asam garam di advertising lalu saya 2015 memutuskan untuk keluar dari advertising karena ada perubahan zaman gitu makasih saya memutuskan untuk membuat produk gitu ya membuat konten konten dan produk saya sama teman-teman bikin filosofi kopi sebuah proyek film yang sekaligus menjadi brand menjadi produk sukses tuh sukses saya mengembangkan ekosistemnya Mas Di sudah mampir thank you juga saya bikin kebun ide sebuah apa farm to table resto dan ya cafe gitu di Bintaro dan di M Block lalu terakhir saya membuat M Block kurang lebih seperti itu kalau kuliah saya di Visip UI sempet kuliah sempet kuliah sempet kuliah gak lulus-lulus tapi akhirnya lulus saya mulai advertising tahun 78 77 78 itu karena selama awal karier saya sebagai orang desain dan packaging itu tantangannya kurang seru akhirnya saya keluar dari comfort zone dan masuk ke advertising ketemu senior-senior kita lah Pak Ken Mas Bati terus Mas siaperti yang di di Indoeq ya Indoeq Sari Arcalir ya termasuk Mas Triawan juga masuk belakangan ya Mas Triawan Munat kan di Cialter Tomeson terus kemudian pindah ke saya bikin sendiri ya ya betul masih bersama Pak Jari juga ya betul nah Mas Antoko Mas Antoko ini kita pengen tahu latar belakangnya Anda bikin M-Block ini karena yang terbaru M-Block ya ya betul M-Block itu konsepnya apa purpose-nya apa kemudian passion-nya dari enam atau tujuh orang partner Anda itu apakah sama atau kebeda-beda passion tapi menyatu dalam satu purpose silahkan Mas ya ya betul sekali kita berenam ada satu tapi kita kehilangan salah satu pendirinya salah satu guru juga ya Mas Glenn Bradley baru meninggalkan kita kita sangat kehilangan terus ada Mas Yaakob Glenn Bradley kan seorang seorang musisi artis gitu ya dan aktivis sosial ada Mas Yaakob itu arsitek terus ada Lance Mengong itu orang film sudah ada iklan juga Lance di musik di musik terus ada Mas Mario itu finance jadi sebenarnya kami ini memang benar memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan mungkin purpose-nya juga berbeda-beda tapi kalau bisa disimpulkan sebenarnya kebangkitan dari brand lokal brand lokalnya ada dua bisa dibilang dua kelompok besar yang bisa dilihat dari zonasinya juga yang pertama adalah musik sebagai lokomotifnya sebagai gerbongnya disitu ditandain dengan adanya lighthouse di belakang dan gerbong berikutnya adalah produk-produk UKM produk-produk dari band lokal nah kalau ditanya purpose saya karena saya juga menulis buku terutama yang terakhir adalah brand artisan artisan brand jadi benar-benar ini sebenarnya purpose kita adalah membangun etalase brand lokal sebuah ekosistem yang sebenarnya berangkatnya dari apa ya rasa sakit hati bahwa brand lokal ini kayak tidak punya etalase gitu yang baik yang proper karena kita tahu di Thailand bagus di Hongkong bagus even di Malaysia juga bagus jadi kurang lebih itu tapi teman-teman saya partner-partner saya memiliki purpose yang berbeda kayak misalnya contohnya Almarhum Glenn Bradley itu dia memiliki purpose bagian dari perjuangan dia untuk mengangkat musik Indonesia seperti kita tahu dia beliau ini kan penggagas dari konvensi musik Ambon dimana akhirnya Ambon menjadi kota musik dunia oleh UNESCO jadi salah satu semacam butir dari apa namanya kongresi musik Ambon itu teman-teman musik kongresi musik harus punya space harus punya tempat nah Glenn punya perjuangan itu untuk M Block ini gitu Mas Jakob sebagai arsitek memiliki purpose yang lain juga karena dia tidak memiliki track recordnya dia sudah memiliki sebuah creative art namanya Umas Minyak di Bali dan dia sebenarnya dari segi arsitek mungkin saya harus sebut satu terminologi baru hampir sama dengan saya dalam hal itu dia membangun semacam place making jadi ini place making sebuah definisi baru dari cara membranding sebenarnya sebuah destinasi kreatif kurang lebih itu ya memang kalau kita lihat disiplin emobrand kan macam-macam dari product brand personal brand citizen brand social brand sampai place brand jadi brand itu bisa hidup di mana-mana karena intinya brand itu kan membangun trust melalui value jadi value yang mau dibangun oleh teman-teman mas Handokan dan mas Akut sendiri di M Block ini kan sebetulnya value lokalitas sebenarnya jadi bagaimana brand lokal itu kemudian bisa punya italase yang tentunya kalau kemudian dikawinkan dengan digital dia menjadi mendunia betul yang sudah disana siapa aja mas yang sudah apakah mayoritas kuliner karena setahu saya UKM itu mayoritas emang kuliner kalau di luar kuliner itu karena kuliner itu memang UKM itu pewaris tunggal dari indikasi geografis atau karifan lokal yang kalau corporate mencoba untuk ngikutin itu ya kawai-kawai aja mas menurut mas Handokan gimana mas kami 65% memang food beverage bisa dibilang UKM memang yang apa namanya paling besar kan memang food beverage dan FNB ini apa namanya memang menjadi generate income yang paling besar disitu ada Tokyo Skip Deck walaupun namanya Tokyo tapi lokal ada Mr. Rosman ada Suwe Orajamu Orajamu Jambu dengeran ada Mbohdoro ada Titik Temu ada Kebun Ide yang kebetulan punya siren teman-teman juga ada tempatnya Glen itu rumah Lestari ada Cikro ada Uang ada beberapa restoran ada Katong jadi cukup bervariasi cuman ada 35% mas yang kita belain untuk tidak food beverage walaupun kita tahu income-nya tidak seksi dibandingin food beverage salah satunya adalah ada konektun kenapa konektun kita sangat penting itu adalah mungkin Mas Bia akan seneng yaitu rumah komik Indonesia dia dan Shizuki Pak Samuel dan teman-temannya jadi disitu komik-komik lokal kenapa kita bela-belain masuk karena menurut saya itu jadi calonnya katakanlah Disney lah atau Pixar karena Indonesia ini saya yakin tidak lama lagi 5 tahun lagi itu akan menjadi surganya para komikus itu satu yang kedua adalah mata lokal mata lokal itu mengkurasi produk-produk lokal jadi ada dari kosmetik parfum jam tangan fashion segala macam itu ada sekitar 10 item dari brand lokal yang kita kurasi semuanya well curated menjadi sebuah store jadi store lokal berikutnya lagi ada The Majors The Majors itu apa namanya label local label company dia yang bikin The Majors itu yang bikin event sangat terkenal namanya apa namanya synchronize synchronize fast dan ada satu lagi fashion namanya union well kurang lebih itu mas produknya luar biasa mas saya ngebayangin tuh negosiasi awal baik kepada yang punya tempat kemudian yang mau masuk itu pastinya cukup makan energi dan waktu apalagi anda berpikir pada purpose saya dengarkan starbucks mau masuk terus kemudian ada yang lain mau masuk tapi anda tolak karena purposenya untuk brand lokal nah ini cerita sedikit mas gimana negosiasi sama peruri kemudian negosiasi sama teman-teman lokal itu mohon silahkan ya memang kebetulan saya kan untungnya adalah tamatan advertising mas jadi kalau di advertising itu kan kita kan sudah terbiasa dengan katakanlah agency client relationship ya dan itu menurut saya dalam konteks bisnis seperti ini gak bisa lagi jadi kita harus posisinya duduk sama rendah berdiri sama tinggi lah karena kita harus bicara dengan peruri untuk konteks win-win solution lah katakanlah gitu ya dan dari situ sebenarnya kepentingannya adalah karena saya membawa kereta kita membawa gerbong UKM-UKM ini teman-teman yang punya brand-brand lokal ini jadi kita harus punya bargaining power lah intinya itu untuk supaya kita apa ya katakanlah cara mengkurasi segala macam itu cukup bebas jadinya atau cukup merdeka lah bukan bebas yang pertama tapi intinya adalah dari situ akhirnya kita ya bikin proposal yang secara angka juga menguntungkan penuri juga menguntungkan fair play lah ya katakanlah gitu dan akhirnya bisa dipercaya ketika kita melakukan press con jadi kita press connya waktu itu lucu mas press connya itu kita bener-bener di gudang-gudang atau tempat-tempat yang sangat rongsokan kita tempel kamerasa architeknya masih sangat kita berkeringat masuk ke situ wartawan ikut segala macam dan itu jadi jadi pemberitaan karena menjadi menarik ketika kita memberdayakan sebuah bangunan yang katakanlah sangat busuk mangkrak gitu ya dan orang tahu prosesnya pada waktu busuknya kita kasih lihat gitu dan mereka sangat surprise ketika itu jadi dan publik jadi gitu karena tempat itu nggak ada yang lirik jadi intinya adalah poin saya adalah proses is everything jadi proses itu jadi sangat penting gitu itu kurang lebih kalau tadi yang Starbucks saya belum jawab sorry tadinya sebenarnya ceritanya tepatnya begini karena kan saya sebelumnya filosofi kopi kita pernah ditawarin di di MRT gitu ya dan ternyata ditawarin begitu aja dan nggak cuma saya aja nggak cuma kita aja anomali ditawarin abnormal ditawarin tapi dicuekin aja tahu-tahu yang nongol Starbucks gitu jadi saya merasa waduh kurang ajar juga nih ya bikin sendiri aja keluar juga bikin tempat sendiri aja bikin tempat sendiri aja kalau gitu karena kan kita nggak berdaya disitu kan mungkin saya juga nggak bisa nyalain karena kalau properti kan biasa kalau ukuran sukses kan ketika ada MACD atau ada Starbucks gitu kan padahal saya yakin kalau disitu dibukanya adalah anomali mungkin akan lebih rame kalau dibukanya adalah abnormal mungkin lebih rame atau filosofi kopi itu akan lebih rame jadi sebenarnya ada persepsi yang menurut saya salah ya terhadap brand lokal dan itu menurut saya perlu untuk kita cukup ngotot gitu gitu betul mas jadi seperti mas ketahui bahwa hotline advertising itu saya tutup operasionalnya tahun 2012 kemudian saya pengen pensiun tapi istri saya bilang jangan pensiun nanti pikun udah dipikun terus jadi aktifin aja diaktifin caranya gimana yaudah kita pilih salah satu teman-teman yang mesti kita bantu apa kan kita udah lama nih bantu korporasi gede-gede ya tadinya korporasi itu kan juga kecil juga terus jadi gede ya betul nah kenapa gak bantu UKN untuk digedein gitu cuman memperkenalkan semangat dan tata cara korporasi untuk teman-teman UKN terutama dan soal manajemennya akhirnya saya keliling-keliling mas itu 2012 sampai 2014 itu biaya sendiri keliling-keliling untuk mengetahui ini ada apa sih sebenarnya UKM ini oh apa namanya maju-mundur-maju-mundur akhirnya ketemulah bahwa sebetulnya mereka itu ahli banget bikin produk tapi kurang ahli bikin brand nah akhirnya saya buka kelas tadinya gratis mas kalau gratis itu jadi gak ada komitmen maksudnya saya gak cari suka-suka yang dengerin juga suka-suka nanti dia mau jemput anaknya saya pamit gitu jadi wah ini gak serius nih akhirnya saya bikin kelas berbayar tujuannya adalah kalau berbayar itu dia komit untuk hadil terus nah mas sekarang dengan adanya apa namanya covid ini covid-19 ini kan M-Block maupun apa namanya filosofi kopi itu kan trafiknya offline begitu disuruh tutup ini apa nih yang dilakukan oleh Mas Handoko dalam rangka mempertahankan value daripada masing-masing brand ya menurut saya memang covid ini sangat situasi yang sangat tidak lazim dan apa namanya kita juga tidak bisa prediksi gitu ya tapi menurut saya ini menyisakan sebuah apa kita harus berani melangkah dan berani merenung dan berani meredefinisi lagi apa yang akan kita lakukan dan sebenarnya langkahnya bisa yang sifatnya pragmatis katakanlah yang sekarang apa yang dilakukan gitu juga bisa yang langkahnya sifatnya lebih strategis untuk jangka panjang seperti di M-Block kami sekarang lebih konsentrasi di online dan onlinenya lebih ke konten kami membuat apa semacam kan sekarang kan semua bisa jadi media ya kita bikin apa namanya pekan kreatif di saat sulit kita menjalankan konten bekerja sama dengan beberapa pihak untuk bersifat sosial kita membantu pekerja seni yang terkena oleh covid ini misalnya pekerja seni ini jangan diartikan sebagai musisi atau segala macam tapi kan penata lampu apa namanya kebanyakan kukru kukru kan banyak banget dan itu kan semua nganggur karena kan kena pembatasan-pembatasan yang sangat rigid gitu ya jadi disitu kami membuat konten nah itu itu untuk apa namanya M-Block kalau filosofi kopi teman-teman sekarang yang lebih intas adalah Rio Dewanto dan apa Tiko Jericho kami setelah kali meeting gitu dan orientasinya lebih ke di switch ke satu liter yang satu liter ya itu family science ya cukup bagus dan inovasi tetap berjalan kayak sekarang filosofi kopi malah bikin sepeda mendiskim sepeda jualan sepeda dan berkolaborasi dengan apa maker untuk sepeda gitu ya dan sebenarnya yang jangka panjang dari segi strategi yang kita gak boleh lupa dan teman-teman gak boleh lupa sebenarnya juga banyak hal yang mungkin pada waktu gak covid ini kita belum lakukan dan itu sebenarnya dalam bentuk strategi kami ini sangat sibuk gitu tiap hari meeting-meeting sangat intens gitu dan salah satu pekerjaan kan sebenarnya kan merancang membuat desain membuat plan segala macam itu justru kita pertajam dan menurut saya untuk plan lokal covid ini walaupun kita bukan sombong atau gimana sebenarnya menjadi peluang baru nanti akan menjadi game changer ketika pelan-pelan akan pulih gitu kayak misalnya kebun ID kebun ID kita lagi mikir untuk sekarang sudah mulai nanam-nanam mungkin kebunnya akan lebih jualan sayurnya akan lebih dibandingin dengan kadang-kadang restoranya gitu jadi kita lihat kan kita lihat kayak farmer market kayak gitu-gitu kan gak pernah keti nah itu kalau kita urban farming menjadi in business kan sangat besar sekali ini ya sampai menjadi tempat kreasi segala macam jadi menurut saya ya manfaatkan energi positif yang ada di kita gitu dan tadi kalau menurut saya balik lagi ke purpose kita gitu purpose kitanya apa sih gitu kalau Mblock kan purpose-nya adalah creative hub kita membantu bersama-sama teman-teman kreatif jadi kita mau bentuknya adalah menjadi apa katanya hub kreatif dalam bentuk online dalam bentuk kata semangat jadi akademi segala macam itu sangat mungkin akademi untuk UKM segala macam sangat mungkin karena kita punya punya list-nya gitu kita punya hub-nya gitu iya iya luar biasa mas semangatnya iya sementara kalau saya nangkepin tadi mas saya setuju kalau kelas dari pengalaman saya saya itu pernah bikin kelas tidak berbayar terus saya pingin terus bikin kelas yang berbayar yang ikut malah lebih banyak yang berbayar mas betul karena lebih serius tadi saya sangat setuju karena kalau gratis itu gak ada komitmen artinya kalau saya ngajarnya salah itu gak bisa nuntut saya gitu karena gak bayar kan jadi misalnya Pak B kok ngajarnya salah-salah setiap ngajar beda-beda sekolah-sekolah gue gratis kan nah kalau kalau dia bayar walaupun satu rupiah itu ada terjadi transaksi kan terjadi komitmen gitu nah itu yang saya ajarin ke teman-teman jadi kalau saya bilang ayo sekarang saya buka kelas gratis pada gak mau mas karena tau Pak B bakal ngaco nih katanya saya bilang anda kan tidak tau nah kalau saya selewengkan kan anda juga gak tau wongnya bener gak tau jadi akhirnya mereka pada nyadar sebetulnya gratis itu no commitment itu yang kita hindari nah mas terkait kembali kepada kepada purpose nih ya kalau misalnya satu brand itu katakanlah fashion gitu ya kan dia punya purpose atau dia punya DNA kan misalnya saja modis gitu ya jadi atau masa kini jadi selalu update nah tiba-tiba dia seperti ini Louis Vuitton tiba-tiba dia bikin masker gitu ya kan nah kalau kalau Louis Vuitton bikin masker kira-kira purpose fashion-nya ini masih dipertahankan gak gaya-kira mas menurut saya kembali lagi saya mungkin harus bercerita tentang sejarah advertising ya karena antara purpose sama brand itu sebenarnya sekarang cukup berbeda dengan katakanlah kalau kita ngomong sejarah advertising kita kan belajar bersama mas zaman dulu ada tokoh-tokoh advertising katakanlah gilvy atau yang rubicum atau benpah atau apa ya water joss 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 itu kan menansapkan ke kita sebenarnya tentang katakanlah positioning tadi misalnya apa trendy atau fashionable segala macam gitu nah saya lama-lama terus terang ini very personal saya kurang meyakinkan itu ketika di zaman-zaman sekarang itu menjadi kurang relevan karena kalau kita ngomong purpose sebenarnya purpose-nya menjadi tidak lagi lifestyle tapi lebih ke yang lebih biasanya kenderung ke social purpose jadi kalau brand yang kondang ya misalnya katakanlah kalau di cosmetic ya kayak The Body Shop Body Shop itu jelas purpose-nya planet jadi dia bukan ketika dia mau tiba-tiba bikin apa namanya masker mau bikin tiba-tiba produk untuk apa ya pas atau apapun dia terbebas walaupun dia memang konsentrasinya adalah di kognitif nah social impact itu yang harus dimiliki oleh brand nah itu yang teman-teman UKM menurut saya harus cari gitu ya karena ketika sama seperti M-Block M-Block karena purpose-nya adalah creative art mau bikin patung kek mau bikin tas kek mau bikin konten kelas kek bisa-bisa aja karena purpose-nya jelas jadi bukan masalah apa namanya style tapi lebih purpose jadi antara style dan purpose dua hal yang sangat berbeda gitu itu sih mas jadi menurut saya kalau tadi menjawab pertanyaan Louis Vuitton saya terus-terang gak terlalu mengenal Louis Vuitton purpose-nya apa tapi kalau saya ditanya purpose-nya katakanlah brand lokal katakanlah sejauh mata memandang saya lebih bisa melihat sejauh mata memandang lebih punya purpose dibanding Vuitton karena Louis Vuitton walaupun produk yang sangat mahal tapi dia tidak saya gak tahu ya mungkin saya kurang mengenalnya ya tapi menurut saya bisa digantikan oleh Dior atau yang lain tapi kalau The Body Shop itu gak bisa digantikan oleh yang lain ya setuju sama kayak Wardah juga purpose-nya jelas banget kan Wardah jelas banget Wardah mau bikin apapun bisa ya karena tiba-tiba bikin sepeda bisa mas ya betul karena karena begini memang ada peralihan ya dan peralihan itu saya tengarai sebetulnya dari produk ke brand itu kan di tahun 90-an tahun 90-an mulai pindah jadi orang jualan itu gak lagi produk tapi jualan brand kemudian setelah adanya social media ini maka barang siapa tidak menangkap movement itu dia ketinggalan selamat menikmati